Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali video kali ini ya membahas seputar apa itu SKU jadi seringnya kita saat upload produk atau melihat produk di tempat supplier itu ada seperti istilah SKU dan SKU itu apa oke SKU itu adalah singkatan ya singkatan dari stock keeping unit kalau istilah bahasa Inggrisnya yaitu kode khusus yang biasanya disematkan atau dilabelkan pada setiap produk yang dimiliki sebuah perusahaan dagang atau jasa jadi fungsinya untuk memudahkan identifikasi setiap produk selanjutnya fungsi dari SKU apa aja fungsinya pertama adalah memudahkan identifikasi produk jadi dengan adanya SKU ini kita sebagai tanda pengenal untuk setiap produknya terus kemudian memudahkan proses pencarian produk ya daripada kita mencari judul produk yang terlalu panjang mungkin kita bisa cari kodenya jadi lebih mudah ditemukan terus selanjutnya mengurangi resiko tertukar jadi bareng-bareng karena setiap masing-masing produk punya SKU jadi kemungkinan untuk tertukarnya resikonya lebih kecil jika ada SKU nya terus selanjutnya untuk keperluan internal juga untuk manajemen persediaan produk jadi setiap barang keluar masuk nanti bisa dicatat dengan SKU nya saja jadi lebih terperinci terus selanjutnya untuk pembuatan barcode nya ini berkaitan dengan persediaan produk tadi jadi setiap barang keluar masuk biasanya kita scan scan barcode nya itu pakai kode SKU aja bisa dipakai kalau di marketplace SKU ada di bagian kolom pengisian ya pas produk ini ada SKU ya ini keperluannya sama yaitu untuk identifikasi produk ya tapi kalau di marketplace ini sifatnya hanya opsional jadi bisa diisi bisa enggak Oke terus mengenai format SKU format SKU itu disesuaikan sama kebutuhan perusahaan ya ke masing-masing produk atau jenis perusahaannya beda-beda dalam membuat SKU nya jadi bebas sesuai kebutuhan perusahaannya itu sendiri terus selanjutnya harus memuat beberapa label jadi bisa memuat nomor modelnya berapa misal bahan juga ukuran warna dan lain-lain terus selanjutnya menggunakan singkatan jadi enggak SKU kalau bisa dibikin simple jadi enggak terlalu panjang biasanya menggunakan singkatan terus selanjutnya tips membuat SKU ya misal untuk perusahaannya kecil ya seperti toko online seperti kita bikin SKU dibikin simple aja jadi enggak perlu terlalu panjang atau karena ya produknya manajemennya enggak terlalu banyak pertama kita eh pastikan memuat model atau merek produk itu aja yang penting jadi enggak terlalu untuk ukuran atau warna nanti bisa diberikan di lapel di kemasannya ya jadi lebih mudah terus saja menguat nomor model nomor yang digunakan untuk membedakan model yang satu sama yang lain jadi misal untuk produk fashion dia biasanya ada produk yang sama tapi modelnya beda misalnya ini lengan panjang atau lengan panjang biasanya itu dibisahkan aja SKU nya biar enggak tertukar jika ada orderan masuk Oke selanjutnya SKU juga bisa berfungsi untuk manajemen stok tadi ya jadi kita bisa mengerti dimana letak produk itu jadi kita lebih mudah mencari produk dimana letaknya misal kita taruh di rak raknya terdapat di baris berapa kolom berapa itu lebih mudah kalau menggunakan SKU nah contoh kode SKU seperti ini misal ini untuk produk kemeja batik modelnya nomor 23 dan terletak di rak A2 bisa menggunakan kode dari SKU nya KB 023 A2 untuk KB ini memuat memuat jenis produknya ya jadi berjenis produknya itu kemeja batik disingkat aja KB terus kemudian nomor serinya misal ini motifnya lorek-lorek jadi motif barang ya jadi kodenya dikasih 023 untuk pengenal aja terus selanjutnya eh letak dan letak posisi produknya disimpan ya misal ini A2 A2 itu berada di rak baris baris A di kolom nomor 2 jadi kalau kita mau proses pesanan ngambil barangnya lebih cepat kita tahu posisi barangnya jadi sangat penting ya punya kode SKU ini tadi bagi para toko online yang terutama stok sendiri pasti butuh banget yang namanya SKU ini terus apa bedanya nomor seri dengan SKU pas kita beli HP itu biasanya ada yang nomor seri itu apa bedanya sama SKU dan nomor seri itu dibuat setiap produk itu hanya satu jenis ya hanya bisa satu produk itu satu nomor seri tapi kalau SKU beda dia bisa satu produk yang sama di SKU nya satu aja jadi fungsi nomor seri di handphone itu untuk memudahkan jika produknya hilang atau dicuri ya jadi produk itu identifikasinya lebih mudah kalau kita istilahnya nomor KTP jadi setiap orang pasti punya nomor KTP yang berbeda Oke jadi bedanya seputar antara SKU dan nomor nomor seri seperti itu nah terus membuat SKU nya gimana ya kita bisa buat dibikin barcode atau ditulis aja juga bisa misal toko kita sudah memakai sistem akutansi yang model scan ya jadi kita bisa bikin barcode bisa melalui website ya website barcode sync ini sync generator jadi bisa mudah bisa bikin model baris atau kotak kode QR dan pakai aplikasi Android juga bisa bisa di download di appstore ya cari aja barcode generator atau barcode maker gitu pasti banyak banyak ditemui terus next ya saya contohkan untuk membuat barcode misal tadi kita mau bikin untuk barcode dengan kode ini kb-023 A2 coba kita buat nah ini ya kodenya seperti ini tinggal kita klik generate kode generate barcode oke langsung jadi jadi ini kode barcode nya ya ini bisa tinggal kita cetak ya cetak di biasanya pakai printer thermal itu kita tempelin di produknya di produk baru masuk kita bikinin barcode langsung kita pasangi barcode seperti ini jadi kalau ada barang keluar masuk kita lebih mudah dengan scanner ya jadi lebih cepat untuk prosesnya oke itu tadi beberapa pengetahuan seputar kode SKU untuk penerapannya di toko online pasti supplier dan kita yang punya produk sendiri harus punya namanya SKU jadi lebih memudahkan dalam proses 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 pencarian sama proses ordernya yang mumpung masih belum banyak jadi kita bisa bikinin sendiri untuk kode SKU nya oke sekian ya info mengenai SKU semoga bermanfaat semoga menambah pengetahuan kita oke terima kasih sudah menonton video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati